Kita buka-bukaan saja masalah pemberitaan di Papua. Kalau kita lihat berita di Papua, cenderung mengangkat berita tentang sesuatu yang kritis. Sedangkan kalau kita lihat berita di nasional, berita pinggir jalan saja, diangkat. Tapi kalau kita dari nasional pulik tentang Papua, kriminal. Nilai jualnya? Nilai jual seperti apa? Saya jujur kalau bicara masalah Papua, sorry-sorry minta maaf, persepsi teman-teman di luar Jawa, taunya Papua identik dengan kekerasan, Papua masih banyak ketertinggalan. Jadi itu, kalau kita jual berita Papua soal apa-apa, nilai pembacanya enggak ada. Kita kejar infektif. Jadi Papua paling isu, paling seksi untuk dibawa ke nasional, kejadian. Jadi sering terjadi penembakan. Misalnya saya dapat nih, ada dua berita. Berita pemerintahan satu, tiba-tiba ada berita KKB. Saya tinggalin berita pemerintahan, saya lebih utamakan berita kejadian, penembakan, entah itu di mana. Dari melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Pemilik nama lengkap Muhammad Kolik Ridwan Abu Bakar atau biasa di Sapa AI, merupakan salah satu jurnalis yang berfokus pada pemberitaan kriminalitas di tanah Papua. Sebelum menjadi seorang jurnalis, pria kelahiran Sorong 11 Januari 1991 pernah merasakan betapa susahnya hidup demi mencari secuil rupiah. Pria berdarah asli ternate ini, sebelum menjadi seorang jurnalis, sempat juga mengais rejeki menjadi tukang ojek, bekerja serabutan, sampai menjadi pelayan di beberapa restoran di Jayapura. Pria dengan perawakan kursi tinggi ini, merasakan kerasnya hirup ikut dunia demi mencari nafkah untuk anak istrinya, sampai saat ini ia pun berlabuh menjadi seorang jurnalis. kurang kuat. Tangan nakal sekali orang ini. Saya panggil apa? AI. AI Ritwan Coliq. Lebih familiar AI. Kalau nama ini sebenarnya panjang, kenapa panggil cuma AI? Nah itu jadi, apa ya, jadi problem sampai saat ini yang saya belum bisa dipecahkan. Karena kalau nama panjang itu kan Muhammad Caliq Ritwan Abu Bakar. Biasa dipanggil... Coliq. Coliq ke siapa? Biasa dipanggil AI. Lebih familiar AI. Jadi untuk nama sendiri, itu ada pemanggilan dari sekolah. Kalau biasa teman-teman panggil AI itu setahun, teman SD. Kalau Ridwan itu teman SMP. Kalau... SMA? SMA panggilan Coliq. Jadi sudah hafal. Bukan Coliq? Bukan. Bukan. Coliq kan bambu biasanya. Tapi saya pernah dengar, kok punya nama dipanggil Coliq. Ah itu Alkisah. Alkisah menceritakan. Jadi 2021 waktu itu sada tugas keluar ke lebih spesifiknya ke Kabupaten Nyapen, Serui. Jadi waktu itu mau terbang menggunakan salah satu maskapai penerbangan, itu belum pegang tiket. Sampai mau naik pesawat baru pegang. Jadi waktu itu pesawat sudah... Penumpang pesawat sudah disuruh naik. Mereka panggil dengan nama Coliq. Tiga kali. Pakai pengarah suara di Bandara Udara Kabupaten Nyapura, Sentaniq. Padahal ada K di belakang, Coliq? D. Coliq. Sebenarnya Coliq. C-H-O-L-I-D. Tapi entah kenapa mungkin yang bagian tiket salah ketik, cuma tulis Coliq. Mungkin otaknya porno ya, dia tulis Coliq. Tapi mungkin tidak ada sedikit terpacu adrenali dengan aku punya nama sih? Kayak Muhammad Ridwan, Coliq. HAHAHAHA. Mungkin kelainan seksual? Mungkin kelainan seksual ya, homo atau sebagainya. Jadi Coliq. Jadi sampai dipanggil tiga kali, saya tidak ngeh kalau nama aku tuh dipanggil Coliq. Biasa kalau gitu, orang kalau liat. Sebut salah satu pejabat. Waktu itu sebut. bapak coli rekannya bapak sekian-sekian itu baru saja sempat protes tapi ya sudah ambil tiket orang ketawain termaksud petugas yang mau pegang tiket boarding itu tertawa Pak betul namanya coli sebelum karena mbak sebelum mbak sudah nikah kalau belum saya kawinin mbak supaya mbak tahu itu nama aku berarti dari nama dia bisa lihat bahwa ada sesuatu yang mau gitu sebenarnya pembuat tiketnya mungkin-mungkin kan dia tidak tahu tapi bagaimana punya perjalanan sampai bisa menjadi seorang wartawan kuliahnya kan barista bukan barista kuliahnya di pendidikan FKIP di Ternate kampung kamu jadi Makassar jadi Makassar itu pelarian waktu itu pelarian semestir tiga jadi waktu kuliah di dunia air petik kepala kampung itu buah emas itu sampai Belanda juga kejar-kejar waktu itu ya kejar kepala harus cari suasana baru itu harus ke Makassar jadi tujuan ke Makassar hanya habiskan uang balik miskin ulang panin pala ulang jadi kuliahnya di Ternate ambil apa waktu itu sambil FKIP jurusan matematika tahu FKIP bukannya fakultas Irmulpet Bukunan pendidikan sorry pendidikan bukan barista sama sekali bukan itu ada pelatihan khusus waktu saya mencari jati diri jati diri jati dirinya hilang sudah dapat dapat pas nikah dan istri jadi itu jati diri seorang gentleman keluar gitu jadi dari matematika dari Ternate tiba di Jeput tahun berapa Ternate tiba 2009 2009 2009 sempat bingung dengan ijazah ini mau bikin apa sempat ojek Hai jual ganja wih proyek jual ganja pernah ditangkap ditangkap sih tidak cuma diancam saja waktu itu itu selalu jadi wartawan sebelum jadi wartawan dapat dari mana waktu itu ganja ya barter ojek hasil dari penghasilan ojek store pemilik motor satu hari dikasih waktu itu Rp30.000 kelebihannya sisipkan jalan dengan cewek sekian sisanya pakai untuk beli rokok bawa teman-teman ke penji beli ganja bawa ke ganja jual jadi sambil ngoyek nyambinya ganja terus sekarang jadi wartawan tuh tahun 2000 berapa 2013 di media mana hahaha 2013 itu pertama coba-coba waktu itu ada salah satu media lokal bisa sebut langsung saya gabung di PT Jayapura televisi biasa disingkat JTV dulu perliburan dari top TV ke JTV jadi waktu saya gabung ke JTV itu eksistensi top TV udah redup jadi bagaimana waktu itu kita masuk tanpa pengalaman apa-apa di dunia pertelevisian dunia media buta termaksud Bapak juga waktu itu daftar sama-sama saya pernah kan iya pernah presenter hahaha yang satu waktu itu masuk belum kenal siapa-siapa jadi saya kenal itu dengan empat orang dekat dengan empat orang jadi empat orang itu divisi masing-masing waktu itu saya sebagian marketing ya buta waktu itu marketing buta setnya bos waktu itu entah ada masalah apa udah keluar ini bos siapa bos manajer marketing marketing jadi waktu itu buta jadi belajar dengan ala kadarnya referensinya YouTube belajar gimana pendekatan produk nolestnya penjualan memang awal apa belum tidak ada latar belakang marketing tidak ada tidak ada sama sekali dan dapat pengatlongan di PT Jaya Barat Televisi itu dari mana dari iklan dari iklan TV JTV jadi waktu itu JTV putar sama iklan hari itu iklan 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 oh coba coba ketemulah anak-anak laknat seperti anda salah satunya hahaha tapi dari maksudnya jadi dari empat orang ini yang saya kenal dekat akrab karena aku juga kasih namanya mereka itu satu salah satu yang paling miris Rizkan kuliah jauh-jauh di Jawa hahaha siapa namanya? siapa? kuliah gajinya sekian kerjanya banding tulang kata armada pergi pagi pulang pagi ah iya kasihan pembayaran tidak sesuai dengan spesifikasi keahliannya profesionalnya ya dijanjikan gitu? dijanjikan PHP ibaratnya PHP sudah sedih keluar mau undurkan diri tapi waktu itu sebelum sempat surat masuk dipecat jadi tidak dapat apa-apa termasuk bapak kalau saya keluar aman-aman termasuk bapak? saya keluar aman-aman waktu itu lagi sakit gimana-gimana? problemnya kita tahu pak problemnya kita tahu pak sudah bapak juga kan jadi kosong ya itu itu pengalaman masuk selama gabung di JTV kurang lebih 2 tahun belajar banyak karena dulu kan fokusnya marketing tapi di JTV belajar banyak kan? belajar banyak saya juga belajar banyak tapi dengan sekarang tidak sebanding pak minta masalah beri atas bapak pak bapak eranya ada makan-makan dulu makan dulu ini spesial tepe Mendoan tempe Mendoan saya orang barat jadi tertau makan yang gini-gini ini makanan favorit jadi kalau istri di rumah masak my heart beda dari surga kalau masak wajib ada tempe tempe pak bapak ini wartawan kita kan bicara lebih jauh tuh pak sekarang kita ada di lokasi Koya resort ini tempenya enak ya sambal sambal ya kakak saya bisa makan tempe sambal gosok mata orang sentani tidak tahu makan tempe bapak orang penate peranakan pak darahnya ada? setelah keluar dari JTV setelah dipicat anda maaf klarifikasi undurkan diri secara baik-baik kalau bukannya anda dipicat ya? itu bapak saya kira anda dipicat loh anda terjun di media mana lagi? saya sempat malang melintang di beberapa media melintang Jut Kardelen jadi malang melintang terbentangannya pak sekiranya terbentangannya pak jadi lebarkan sayap lebarkan sayap dunia malam? itu belum belum tapi saya dengar-dengar juga anda mau Cikari nih itu sebenarnya konten-konten tidak boleh? oke jadi saya setelah keluar dari JTV sempat vakum sekitar 4-5 bulan karena kondisi kurang fit waktu itu trauma ya kayak mental anda terganggu ya keluar dari situ gitu? terganggu pasti pendapatan istilah sudah berkeluarga sudah punya anak sementara harus apa harus biayai kontrak rumah motor kredit pendidikan dan pokoknya pasti beban lah termasuk bapak kan sepenyam uang waktu itu untuk beli anak popo nah salah satu senior beliau juga senior pemilik media juga Ibu Angel Sinaga waktu itu menawarkan ke Pacific Post disitu lebih banyak belajar menulis belajar menulis disitu habis itu gabung ke TV One TV One waktu itu diajak dengan Bang Jorsul Bang Jorsul belajar belajar banyak belajar banyak ketemu lagi dengan teman-teman yang senior salah satu yang berjasa untuk saya bisa sampai saat ini menulis meski masih banyak senior dan tulisan gue kadang-kadang masih ambur aduk bilang ya masih banyak tipu banyak belajar di Bang Fabio Lopez beliau itu wartawan kompas dan banyak juga senior-senior yang memang selain kita si profesi sebelum gue belajar hahaha 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 kuat kak sudah lanjut kita bicara ke masalah JTV kita kan pernah rekan kan belajar banyak dengan pengalaman di media JTV sampai saat ini relasinya bagaimana apakah masih baik-baik saja dan teman-teman masih komunikasi banyak sekali teman-teman kita yang X JTV sudah gabung di beberapa lagi media sampai sekarang masuk komunikasi komunikasi dan saya tidak mungkin ibaratnya bukan kacang lupa kulit biasanya kalau saya kacang dan kulit saya makan satu kali jadi saya tidak mungkin lupa kalau kulit terlepas dari kacang? itu kacang busuk gitu hahaha itu kacang busuk jadi ya palingan karena saya terjun di dunia media saya terjun di terjun di pokoknya jurnalistik berawal dari JTV awalnya marketing belajar pegang kamera dari Bapak sendiri cari pemasaran sendiri dapat diput sendiri bikin naskah sendiri ya itu saya tidak lupa dari tapi saya aku kalau Bapak nih orangnya jago marketing hmm jago marketing oh iyalah Bapak saja saya bisa jual kayak salah satu seniman Papua hahaha siapa? jangan sebut hahaha Bapak kan 10 juta hampir waktu itu ini kurang ngajar nih itu Bapak editor yang dibalik layar itu mana punya saudara itu tuh oh masih satu rumpun satu rumpun masih satu rumpun rumah kan baku tetangga tuh bukan pagar ketemu pagar sebelah jadi gitu jadi ya tidak mungkin lupa loh sekarang terjadi bagian mana? saya aduh aduh kalau media sebenarnya saya media nasional sama media lokal jadi saya sekarang tergabung di country bukan sebenarnya bukan di country sih saya lebih ke karyawan sekarang udah karyawan di JPNN Jawa POS sementara untuk nasional saya juga bantu-bantu senior saya yang memang banyak berikan bimbingan untuk saya secara pribadi maupun keluarga dari senior saya Bang Fanny Famerate Warta Plus suka duka menjadi seorang wartawan itu apa sih? orang lapangan ya kita bicara orang lapangan sebenarnya profesi wartawan ini pekerjaan swasta yang cukup di menurut saya cukup berkah buat saya secara pribadi dan keluarga dulu yang tidak punya apa-apa profesi ini banyak yang penghasilan walaupun tidak seberapa tapi ibaratnya Alhamdulillah cukup ya cukup untuk keluarga kita bicara masalah pekerjaan pekerjaan ini kan banyak iya dulu kan swasta CLS juga swasta wartawan juga sebenarnya swasta tidak ada wartawan negeri kecuali pelat merah seperti RRI antara TVRI itu kan pelat merah pasti ada ranah untuk masuk ke PNS kalau kita kan di luar sini kan swasta semua jadi enak jadi wartawan itu peluangnya enak dikenal sama banyak orang abis setelah itu yang lebih mulia sebagai corong untuk menyuarakan aspirasi masyarakat gitu tapi kalau untuk dari segi pengalaman saya masih seumur jago masih banyak senior saya ada senior saya di atas saya jauh banget itu Ibu Eva dia wartawan dari tahun 88 atau 89 mungkin beliau itu yang sebelum Papua gabung ke Indonesia mungkin beliau sudah liputan berkanda tidak beliau memang senior kalau beliau sendiri tergabung di media mana? siapa? Ibu Eva yang senior saya itu di antara antara banyak pokoknya banyak wartawan-wartawan senior di atas saya memang sampai saat ini saya lebih fokus atau lebih banyak belajar ke mereka oh tulisannya begini oh tulisannya begini saya belum puas dengan apa yang saat ini dari segi profesi itu sih pernah di JTV ini kalau kita bicara media dari televisi pindah ke media online itu kan berbeda kan secara untuk penulisan berita pasti karena kalau juga pernah kan tulis berita untuk media televisi kan nah untuk dari transisi dari media TV ke media online wah itu memang luar biasa luar biasa sulitnya minta ampun bagaimana virtual masyarakat melihat hanya tanpa membaca dijelaskan mereka sudah bisa beda dengan tulisan kalau tulisan kan harus merasa api seakan-akan kita ini dan itu banyak belajar di Fabio sama ada di legend salah satu wartawan senior juga kita pengen ada di legend siapa? Mas Ipul sekarang beliau di Jogja itu dari pertama wartawan sampai terakhir itu tidak pernah pindah pos jadi wartawannya cuma kriminal saja jadi kita pengen dari legend sampai sekarang itu yang banyak belajar sih tapi umumnya saya juga belajar banyak kayak senior senior terus digabung terus ya nanti sebentar terus jadi itu sebenarnya kalau wartawan profesi wartawan itu menurut saya paling mulia bukan karena saya terjun di profesi wartawan saya harus memuliakan pekerjaan saya tidak kuncinya satu kuncinya satu kita bekerja bukan mencari uang tapi kenyamanan dan saya di situ tapi kan Anda pindah-pindah media juga kan? mencari yang pasti atau nyaman? saya nyaman cari yang nyaman saya tidak pikir mau gaji besar tapi saya nyaman pimpinan nyaman pimpinan dan pimpinan nyaman ya itu masalah nomor satu kita gaji besar tapi penuh tekanan percuma jadi carinya akhirnya memilih menjadi seorang wartawan bicara masalah gaji gaji wartawan berapa sih? gaji wartawan itu tidak tidak apa ya tidak menetap banyak yang teman-teman tidak menetap biasa ada media yang finansinya belum labil belum stabil itu biasanya mereka hitungnya per berita kalau untuk saya alhamdulillah saat ini gajinya ada gaji pokok ada tunjangan untuk keluarga ya alhamdulillah cukup dihitung per berita itu maksudnya bagaimana? jadi misalnya berita kontri atau kontributernya sendiri menetapnya sendiri bagaimana? jadi kalau ketik berita setiap di posting itu baru dihitung jadi satu berita bisa entah itu 30 ribu atau 50 ribu kebanyakan teman-teman gitu jadi mereka enggak berpatokan kayak gaji jadi kadang-kadang ya itu dilemennya kita di teman-teman media dan saya pernah rasakan ayah dari sudut pandang seorang wartawan melihat kita buka-bukaan saja masalah berita pemberitaannya hahaha itu ini tengah malam itu ini tengah malam apa-apa bilang buka-bukaan kita buka-bukaan saja masalah pemberitaan di Papua kalau kita lihat berita di Papua cenderung mengangkat berita tentang sesuatu yang kritis sedangkan kalau kita lihat berita di nasional berita pinggir jalan saja diangkat tapi kalau kita dari nasional pulik tentang Papua kriminal nilai jualnya? nilai jual seperti apa? saya jujur lu kalau bicara bicara masalah Papua sorry-sorry minta maaf persepsi teman-teman di luar Jawa taunya Papua identik dengan kekerasan Papua masih banyak ketertinggalan jadi itu kalau kita jual berita Papua soal apa-apa nilai pembacanya enggak ada kita kejarnya peksif jadi Papua paling isu paling seksi untuk dibawa ke nasional kejadian jadi sering terjadi penembakan misalnya saya dapat nih ada dua berita berita pemerintahan satu tiba-tiba ada berita KKB saya tinggalin berita pemerintahan saya lebih utamakan berita kejadian penembakan apa itu dimana nah itu nilai jualnya kita menjadi kontributor berita nasional untuk berita seperti kecelakaan Jepura kebakaran dan sebagainya kenapa tidak pernah diangkat? kenapa tidak pernah di terima? itu pernah tidak mempertanyakan hal itu? tidak ada nilainya dianggap dari sangat tidak ada nilainya sedangkan kalau dalam kejadian banyak kan kejadian yang terjadi di sini kalau untuk lokal iya kalau Papua kalau untuk kejadian lebih mereka seksinya utamakan kejadian-kejadian penebakan kejadian yang konteksnya besar lah ya kecelakaan Bapak kecelakaan kan oh ring rotu kuprat Bapak sumpahin saya nih bukan perumpamaan perumpamaan kasih orang lain lah Pak mabok mati kita naik eh kita bikin ini udah biasa coba cari kulit yang lain kejadian penyebabnya apa mungkin karena mabok stress sama pacar kasih putus mabok tabrak mungkin dari seksinya kita angkat ke situ kalau untuk secara umum-umum kecelakaan untuk secara saya media saya tapi kalau dari Ayu punya sudut penang sendiri pernah tidak masyarakat bertanya kenapa tidak pernah mengangkat hal-hal lain seperti saya tanyakan pernah tanya ke masyarakat begitu atau masyarakat mempertanyakan hal tersebut sejauh ini tidak ada tidak ada sejauh ini tidak ada aman aman atau mungkin karena masyarakat berpikir kalau kita kasih tahu juga paling sama saja sih bisa juga bisa jadi mbak jangan cerit-cerit bisa jadi tidak masuk bisa jadi eh tadi pertanyaan saya lupa Bapak ini terlalu hidup di dunia malam Pak bagaimana masyarakat mempertanyakan langsung kenapa hanya berita-berita kriminal saja yang diangkat kenapa tidak berita yang di Papua itu karena karena nilai jualnya kita lebih pertimbangan nilai jualnya tapi kalau dari aspek kemanusiaan kita sering angkat seperti apa? keberhasilan pemerintahan dari segi mengangkat siapa potong pita itu mungkin yang lain kalau saya tidak saya tidak saya pernah kan terlibat terlibat ambil wangi saja tidak sih itu ada kode etik kode etik untuk terima dari narasumber jadi kalau saya di media saya itu dilarang untuk menerima dalam bentuk apapun kalau dikasih ya setidaknya ambil jangan menolot rezeki tidak kita ada kode etik kode etik itu yang melarang untuk profesionalisme kalau saya sendiri kalau untuk ikatan dengan beberapa dinas-dinas atau pemerintahan dekat saya atau ada suka duka juga untuk kayak mau ketemu pejabat ini susah sekali saya dari pertama wartawan mungkin saya lebih berkecimpung di dunia hukum ya hukum dan kriminal jadi kalau bicara hukum dan kriminal mungkin saya lebih lebih paham meski ada senior-senior saya lebih jauh yang di luar saya tapi saya lebih sukanya itu kalau untuk politik dan pemerintahan sejarah jadi misalnya dari sepuluh berita yang saya kirim hanya satu dua termaksud olahraga jadi sisanya itu tujuhnya itu ya kriminal banyak nih orang-orang yang punya persepsi belum sampai tentang belum sampai jauh lah tahu tentang dunia wartawan belajar google youtube sudah tahu keterbuan publik semua maksudnya begini untuk terjun ke wartawan itu mereka tahunya semua jadi wartawan ambil semua berita sedangkan wartawan itu kan setahu saya ada pos-posnya itu kalau lokal kalau lokal pos-pos kalau kita secara media nasional kita ambil ambil semua isu semua dari hukum politik ekonomi budaya semua agama punya agama alhamdulillah islam yang tanya kirain tidak punya agama alhamdulillah islam tapi sholat rajin juga sholat paling rajin saya palingnya tiap tahun satu kali dua kali sholat idul idul tidak pernah tinggalkan sholat kirain ingat sholat kan gitu itu bapak nasa sholat Ayo sendiri bidang yang paling buat terkesan bidang maksudnya bidang apa nih dari pos-posnya banyak kriminal bidangnya kriminal kenapa kriminal karena muka anda kriminal gitu berbagai kasus yang unik kasus unik kasus unik yang sedapat contohnya satu salah satu korban pernah juga anda jadi korban kan maksudnya berita unik unik dari berita itu waktu itu masih hot hot nya VCS apa itu VCS video seks coloh video call seks waktu itu jadi itu unik paling unik waktu itu istrinya guru bapaknya ini open seks gitu PNS di salah satu kabupaten sudah dan istrinya izin pergi kantor bapaknya video call dengan wanita video call nggak tahu kalau istrinya di belakang tanpa suara ab-ab martel lu picah di kepala laporlah ke polisi sekarang kasusnya penganian KDRT tau bukan masuk KDRT sih masuk KDRT istri pukul suami gara-gara video call seks unik kan itu asiknya unik disitu jadi kita angkatin jirinya yang unik-uniknya kalau kriminal kalau untuk biasa istri pukul suami banyak di Jawa banyak dan lain-lain banyak penyebabnya apa nah itu yang unik kalau untuk di coba-bapak bayangkan lagi duduk video call namanya cewek bapak keluarin rudal main tiba-tiba martel lu masuk pusing nggak pusing lah belum sempat bingung nggak tiba ingus belum keluar sempat pukul jadi gitu ayah sendiri pernah masuk di daerah-daerah merah tidak sudah 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 Paniyai sudah Yapen sudah waktu di Lani Jaya sudah Lani Jaya juga sudah waktu itu tapi tidak sempat langsung berhadapan komunikasi langsung tidak karena waktu isi-isinya mereka masih beringas-beringas saya sempat sembunyi disembunyi dari Bapak Kepala Kampung di itu distrik Maki waktu itu distrik Maki itu kejadian apa? itu saya ikut salah satu yayasan waktu itu salah satu yayasan jadi disitu aksesnya mereka jalur waktu Lani Jaya masih panas-panasnya jadi jalur itu jalur itu memang jalurnya lintasnya mereka KKB kelompok kriminal bernyata jadi selewatnya mereka sering lewat situ saat lagi asik-asik duduk ngobrol tiba-tiba mereka kasih tahu suruh sembunyi sudah mau dengan waktu itu di kamar suhunya sekian-sekian derajat saya harus sembunyi keluar rumah di bawah kolong itu dengan suhu sekian habis itu kayak berapa lama sembunyi? ya sekitar 15 menit lah tapi Bapak bayangkan dinginnya minta ampun di dunung ya itu habis itu diserui juga sempat masuk ke salah satu kelompok waktu itu dengan Komnas HAM langsung berbincangan berbincang langsung dengan petingginya kakak Fernando sorry minta maaf sempat komunikasi beliau orangnya welcome beliau lebih mengarah ke politik pembangunan beliau lebih dukung jadi sempat komunikasi orangnya hebat jadi tidak semua kelompok kriminal bersenjata kita bukan belak kalau Pak Polisi minta maaf saya bukan belak KKB jadi ada yang memang mengarah ke kekerasan ada yang mengarah ke jalur politik mungkin salah satu di IAPEN itu kakak Fernando udah lebih ke jalur politik sempat komunikasi saat masuk juga sempat pantal obang sempat terbuka tutup karena semua pakai senjata lengkap waktu itu tapi ya dengan Komnas HAM waktu itu masuk diterima baik dan itu berkesan dan beberapa kejadian-kejadian kerusuhan juga sempat langsung terjun di lapangan waktu itu bukan terjun sih kejebak di lapangan waktu itu ya berbaur dengan teman-teman anggota Alhamdulillah selamat jadi gitu pengalaman ku Bapak masa ada yang dikulik keluarga dan lain-lain kalau keluarga eh tidak kalau keluarga tidak makasih istri satu anak satu kalau istri Julianti Bapu Mantu kumis tebal provinsi kalau Bapu Mantu saya kenal Bapu Mantu saya kenal bro bro kalau datang ke rumah saya kabur tapi hubungan baik baik dan keluarga baik dari keluarga istriku baik semua sebaliknya juga saya keluarga aman-aman semua Alhamdulillah diberikan kesehatan sampai saat ini akan tetap menjadi seorang wartawan atau ingin mengganti profesi kan wartawan kan tadi bilang beda wartawan dari naungan pemerintah beda swasta kan tidak selamanya untuk jadi wartawan untuk saat ini saya belum berpikir untuk beralih ke profesi lain meski ada beberapa tahun lalu ada sempat tawaran Bapak juga tahu sendiri ditawar ke Pegunungan Bintang saya tolak gabung nanti masuk honor nanti kuliah selesai dan lain-lain pengangkatan pengangkatan tolak kenapa ditolak karena mungkin profesi wartawan ya ini sudah hidupku di sini atau mungkin ada rencana maju DPR gitu tidak ada pembahasan lain iya siapa tahu kan dikasih tawaran untuk kerja jadi PNS ASN sekarang kan ditolak terus masih tetap jadi wartawan tapi kan tidak selama menjadi wartawan kan nanti kita lihat lihat apa kita lihat mood-moodan mood-moodan gimana ya kalau ada tawaran itu lebih bagus ke depannya ya bisa maju bukan maju pertimbangan Bapak sudah lihat celah-celahnya kalau untuk celah sebenarnya banyak masyarakat pemilih itu kan masyarakat memilih memilih orang yang pasti untuk membawa perubahan itu dari mana Pak? eh? dari GIPRA Selatan perubahan apa Pak? perubahan apa? banyak saat si A terpilih menjanjikan akan memberikan apa ya perubahan dari segi pendidikan dari segi ini banyak banyak sekali itu jadi dilema dan itu menjadi kacamata wartawan bisa dilihat banyak wartawan salah satunya kacamata saya yang Bapak pakai? ini dalam mobil saya Bapak yang bawa saya beli sudah jadi gitu banyak yang bicara soal pendidikan tapi faktanya memang mereka bekerja wakil-wakil memang bekerja tapi mungkin masyarakat membutuhkan yang fix dan nyata dan cepat mereka mau instan banyak adik-adik sejauh ini kinerjanya bagaimana jadi Bapak bisa bilang gitu? eh? sejauh ini saya no comment saya no comment banyak contoh banyak yang ini kan mau maju 2024 Pak pendidikan bebas dari biaya pendidikan bebas dari biaya kan? saat daftar Pak pembiayaan sekian-sekian bagus udah nggak ada uang kalau tidak ada uang nggak ada emas kalau ada emas kalau tidak ada anak tahan dulu nanti tahun depan baru sekolah kalau Bapak Mama itu yang jadi prihatin saat ini bagaimana tugas itu harus betul-betul mudah-mudahan pemimpin yang terpilih nanti bisa lihat hal itu Bapak-bapak yang duduk di kursi-kursi mewah bisa lihat hal itu 2024 akan seramai apa dari sudut pandangan Anda? hmm saya belum pengen bahas itu politik itu sulit ditebak satu detik itu bisa berubah politik jadi kalau untuk masalah politik no comment lah jangan saya tidak pengen berkecimpung di dunia politik tapi kalau di dunia masyarakat Ridwan siap tidak belum ada saya belum pemikiran ke arah situ jalani aja yang saat ini karena kalau kalau dipikirkan sekarang ini apa? mimpi tinggi mimpi tinggi tiba-tiba jatuh ibaratnya PHP kalau pikir yang sekarang ini apa? saya pikir ya saat ini jalan apa adanya kerja ikhlas tuntutan apa yang menjadi tanggung jawab kita kita kerjakan Anda selama ini kelas? ya kadang-kadang tidak kadang-kadang bikin emosi dari bos-bos eh bikin gini nih tapi ya sudah lah namanya nak buah kita kerja yang terbaik untuk perusahaan kalau untuk berteman Anda ikhlas? hah? kalau untuk teman ikhlas karena saya pemikiran begini banyak teman banyak rejeki saat kita berteman jangan pernah berharap sesuatu yang kita terima saat memberi saya gitu ada kita pakai tidak ada kita gigit jari Bapak gigit saya sejari jadi Bapak gigit saya jari jadi saya tidak gigit jarinya kalian jadi gitu ada kita berbagi tidak ada ya sudah kita cari sama-sama dengan jalur yang baik ikhlas yang baik halal betul jadi itulah hidup dan saat saya menolong sesuatu menolong orang ya itu yang saya bilang saya tidak pernah timbar baik saya cuma minta satu apa itu? saya itu tidak tidak tahu umur saya sampai kapan belajar dari orang tua saya kapan? saat saya tidak ada orang yang saya bantu atau orang tua orang yang saya tolong tidak usah lihat kebaikan saya tapi tolong lihat anak saya istri saat saya tidak ada istri bisa nikah ulang bawa nama suami barunya sementara anak bawa nama saya ya saya cuma minta begitu ternyata dulu Anda bajingan Anda sekarang motif bijak sekali ya termotivasi gitu berjalannya waktu Anda dapat apa hidayah apa di jalan tidak mungkin terbentang apa gitu banyak banyak-banyak pengalaman pengalaman selain banyak pengalaman kembali ke masa lalu yang Bapak cuma tanya enak-enaknya tidak tanya saya masalah sulit dulu saya tahu harus jual kue ikut orangtua orangtua meninggal ikut kue sekolah karena takut ya Pak Bapak ini kan jadi nyati-nyati ya Bapak juga itu tapi dengan yatim piatu tidak membuat Anda tidak karena setiap kehidupan pasar kematian itu ambil bikin banyak kirain anda jual duka untuk kasihan Pak saya naik tim piatu Pak upid tidak ada yang ada yang kayak gitu kan entah Bapak ya Mungkin saya lah Pak saya pekerja keras Pak sama selagi tangan masih sehat kami masih sehat tubuh bisa berdiri saya kerja selama kita masih bisa berjalan kita bekerja keras Oke sudah Pak Ridwan terima kasih banyak siap sukses untuk karya-karyanya semoga untuk menjadi berkeluarga kapan berkeluarga saya secepatnya Pak punya kalau bukan Sabtu Minggu cuma saya aku lagi cari sponsor sih kalau yang duda anjing hahaha 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 oke itu sudah intinya itu itu tim ya hahaha itu tim itu timnya itu intinya satu sebenarnya hidup saya ingat dari Sabnya Bapak sama sama Mama hidup berbuatlah baik mencari banyak teman dan disitu akan dapat di rezeki kalau pesan saya gini apa satu motor mau pesan hahaha hahaha ini serius kalau mau cari hidup berdiri jalan tapi harus buka mata jangan tutup mata berdiri jalan ya berdiri jalan tuh buka mata jangan jalan baru saya harus kemana nih kemana nih gitu sampai kapan berhenti dengar dulu Pak Oh ketika kita sudah buka mata buka telinga dengar setelah buka telinga dengar berpikir setelah berpikir rasa cocok tidak kayak tadi Bapak bilang kan Bapak kan kerjanya kan pilih-pilih kan hahaha jadi gitu oke terima kasih